Intro Jadi kegiatan saya melatih mental-mental ikan saya menggunakan wayang ini Terutama pada ikan-ikan yang di sebelah sana Ini Bang Mamen, ikan-ikan yang ada di belakang sana ini Ada kamfang, ada cencu Nah cencunya saya pindah di bawah ini teman-teman Di sana juga ada cencu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Di kesempatan kali ini saya akan tunjukin nih ke teman-teman semua Kalau kalian melihat di video saya sebelumnya Jadi kamfang V8 ini berada di rumahnya Mas Gowinda Dan sekarang sudah pindah di rumah saya Dan di sini saya akan lanjutkan perawatannya Dan di sini saya akan maksimalkan Dan kamfang V8 ini Sekarang size-nya sudah besar sekali Bang Mamen bisa lihat lebih dekat nih Jadi kamfang V8 ini Jadi kamfang V8 ini size-nya sekarang Kurang lebih sekitar 25 cm ya Atau setelah pak tangan ini lebih besar lagi Kalau kita ukur menggunakan jengkal tangan ini sekitar 1 jengkal tangan Kamfang V8 ini sengaja saya tempatkan di aquarium dengan panjang 120 cm ini Dengan lebar 40 cm dengan tinggi 50 cm Dan di sini saya menggunakan kaca 10 mm ya Yang bawah ini 10 mm Dan yang samping-samping menggunakan 8 mm Kamfang V8 ini memiliki kelebihan dan kekurangan teman-teman Jadi dari kekurangan dan kelebihan itulah Membuat saya tertarik untuk memaksimalkan kamfang V8 ini Nah teman-teman bisa lihat lebih dekat ya Jadi kalau dilihat lebih dekat Kamfang V8 ini dia jenongnya alami ya Dalam arti ini belum pernah disuntik Jadi dari kecil dirawat Bahannya diberikan makan baik pakan alami maupun pelet Jadi jenongnya ini alami dia jenong bum seperti ini Dan teman-teman juga bisa lihat lebih dekat Di sini mutiara di bagian kepala ini dia Bagus ya Dia bisa dibilang mutiaranya kombinasinya bagus Cross head terus di bagian wajah pun bagus Tetapi kurangnya di sini memang mutiara di bagian badannya Ini dia ngeblok ya Di sini ngeblok Dulu sempat ada marking dan sekarang markingnya hilang Nah itu kekurangannya Tetapi di sini kamfang V8 ini memiliki keunikan teman-teman Jadi keunikannya di mana? Keunikannya di bagian wajah Di bagian wajah kalau teman-teman bisa lihat secara seksama Jadi wajahnya itu kalau menurut saya baby fish ya Walaupun size kamfang V8 ini sudah besar Tetapi wajahnya itu terlihat himut kalau menurut saya Jadi itu membuat semangat saya ketika saya melihat kamfang ini Saya akan coba maksimalkan lagi Siapa tahu jenongnya bisa buka juga Bisa bunter lagi Karena jenong pada kamfang ini sebelumnya juga kempes Karena dia sering menabakkan jenongnya di bagian mesin Dan sekarang insya Allah sudah aman Karena saya tempatkan di akuarium dengan filter samping Sehingga tidak membentur-benturkan kepalanya ke bagian mesin Nah teman-teman bisa lihat lebih dekat ya Jadi kamfang V8 ini sebenarnya Nih dia inksangnya buka ya teman-teman ya Inksang kanan-kiri ini bukanya lebar sekali ya Jadi kanan-kirinya dia ngelipat keluar gini inksangnya Nah kondisi seperti ini Ini akan sulit untuk kembali secara normal Karena memang pada dasarnya Pada basicnya mungkin dari kecil dia sudah terbuka Itu bisa dibilang minus ya Tetapi kekurangan ini tidak masalah Karena memang aksesoris lainnya itu Kedepannya bisa maksimal lagi Baik jenong, baik warna Dan untungnya Bodi ikan ini agak lumayan bagus ya Dia lebar Terus pintalnya juga close Ekornya pun lebar Nah ini kalau saya mainkan seperti ini Ekornya lebar banget ya Vintalnya juga close Ini apa ya Sudah termasuk ikan Yang menurut saya lumayan lah Menurut saya lumayan Saya sering berlama-lama di depan akuarium ini Untuk main bersama ikan kamfafilapan ini bosku Nah bagaimana menurut kalian nih penilaian kamfafilapan Yang ada di akuarium saya ini Apakah bagus, apakah biasa saja Atau seperti apa kalian isi di kolom komentar Nah untuk makanannya sendiri Di sini saya berikan makanan kombinasi ya Saya masih berikan cacing meku Saya berikan udang Saya berikan Pelet sakih kari balance Jadi tiga varian itu yang saya berikan di kamfafilapan ini Mengingat Size Ukuran kamfafilapan ini Sudah besar Jadi Tidak perlu neko-neko Dan Karakter basicnya juga sudah terlihat Dia mau dimaksimalkan kayak apapun Hasilnya akan seperti ini Jadi Makanan yang saya berikan ini Ini hanya untuk mempertebal bodi Memaksimalkan Bakat-bakat basic-basic yang ada Yang sudah terlihat Artinya kalau ini mau dimerahkan Dia tidak akan bisa merah lagi Paling bisa Tetapi tidak bisa merah cerah Dia hanya merah hati ya Merah-merah gelap lah Dalam arti seperti itu Dan tentunya mutiara yang ada di badannya ini pun Dia tidak akan bisa pecah Karena memang Mutiara yang ada di badannya ini Dia sudah ngeblok Terlihat ngeblok seperti ini Yang jelas Makanan yang saya berikan itu Hanya untuk memaksimalkan Semuanya Baik jenung Baik bodi Dan yang lainnya Agar terlihat lebih indah Nah itu untuk Update-an Ikan lohan yang saya punya teman-teman Nah saya kira itu bosku ya Jadi inilah kegiatan saya Setiap harinya ketika Ikan-ikan ini setelah diberikan makan Jadi kegiatan saya melatih Mental-mental ikan saya Menggunakan wayang ini Terutama pada ikan-ikan yang di sebelah sana Ini Bang Mamen Mungkin kita akan ulas besok Ikan-ikan yang ada di belakang sana ini Ada kamfa Ada cencu Nah cencunya saya pindah di bawah ini teman-teman Di sana juga ada cencu Kita akan ulas di lain waktu Oke Saya kira itu bosku Kurang lebihnya Saya mohon maaf Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan Yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like-nya Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Saya kira itu Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jenung dari Jogja Bye-bye Sub indo by broth3rmax